Tim penyidik Bares Krimpolri diambia memeriksa Nining menjelang putusan PK para terpidana kasus Vina. Diketahui sosok saksi yang diperiksa Bares Krimpolri itu adalah Nining, pemilik warung yang dipakai nongkrong para terpidana. Sosok Nining sempat mencuat memberikan kesaksian saat kasus Vina kembali mencuat ke publik. Meski memberikan kesaksian soal terpidana, ternyata selama ini Nining tak masuk dalam daftar saksi kasus Vina. Adapun Nining diperiksa dikaitkan dengan laporan kuasa hukum terpidana kasus Vina terhadap Ibturudiana dan A.F. Ibturudiana dan A.F. dilaporkan atas dugaan keterangan palsu terhadap tujuh terpidana hingga membuat mereka difonis pidana seumur hidup. Jutut Bongso, kuasa hukum Nining mengatakan pemeriksaan Nining itu digelar di Mabes Polri pada Rabu, 20 November 2024. Dalam pemeriksaan itu, Nining diberi 17 pertanyaan tentang malam kejadian tewasnya Vina dan Eki, tanggal 27 Agustus 2016 silam. Dalam keterangannya, Nining mengakui bahwa para terpidana ada di dalam warungnya pukul 20 WIB malam kejadian. Keterangan Nining ini mengklarifikasi pengakuan A.F. yang mengaku para terpidana nongkrong di depan SMP 11 Cirebon. Menurut Jutut Bongso, kesaksian Nining tersebut sangat penting karena dianggap menjadi saksi fakta yang mengetahui, melihat dan mendengar di malam kejadian soal kondisi para terpidana. Jutut juga mengungkap fakta mengejutkan soal saksi Nining tersebut. Meski kesaksiannya dianggap penting, ternyata pada pemeriksaan kasus Vina Cirebon 2016 silam, Nining belum pernah diperiksa apalagi kesaksiannya masuk BAP. Dengan pemeriksaan Nining tersebut, Jutut Bongso berharap kesaksian pemilik warung itu dapat menjerat Ibtu Rudiana dan A.F. sebagai tersangka keterangan palsu. Tak hanya Ibtu Rudiana dan A.F., kuasa hukum terpidana kasus Vina itu juga melaporkan Pak RT Abdul Pasren dan anaknya Kahvi. Menurut Jutut Bongso, keempat sosok Ibtu Rudiana, A.F., Pak RT Abdul Pasren dan Kahvi itu patut dihukum karena kesaksiannya membuat tujuh terpidana di Foni seumur hidup dalam penjara. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.